Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus selatuh rahim dengan mertua sendiri dan keluarganya? Yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus selatuh rahim dengan mertua sendiri dan keluarganya? Yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Kalau ada perempuan mengalami macam ini maka kasih tahu sama anak mertua itu Anak mertua itu siapa? Suami Bang, tolong panggil mak itu dulu bang Kalau aku panggil dia marah sama aku Panggil Dudukkan abang itu, dudukkan mertua itu, dudukkan keluarga, duduk sama-sama Judulnya, mau dibawa kemana hubungannya Aku ini makcik Panggil apa sama mertuanya? Mother Mami Mami itu yang keluar dari kubur itu Mami yang di Mesir Aku ini makcik Bukan jumpa kalian di tong sampah Aku ini dulu kan kalian pinang baik-baik Kan datang kalian pinang aku ke rumah kan? Begitu kan dia Cuma bahasanya jangan macam saya ini lembut Kalau macam saya ini kumat darah tingginya mati dia langsung Lembutlah Makcik Aku ini dulu kan kalian pinang dengan baik Kenapa kalian musuh di aku sekarang? Duduk musyawarah Wa amrohum syurah bayi nahhu Kalian nanti nikah sama laki-laki Punya mertua Dimusuhinya kalian Dia ejek-ejeknya kalian Kalian diam Kalau masih hidup aku ada nyawaku Lapor Kukupulkan mertua-mertua kalian itu semua Eh mertua-mertua setan Anak ini dari taman SD ku sekolah kan Anak ini diajar Ustazah Patimah ngapal Quran Kenapa kalian musuhi dia? Dia ini bukan binatang Saya kasih tau Tidak bagus-bagus Buatkan teh manis Kurang manis Dikasih gula Pahit kali Dikasih manis Manis kali Mau apanya kau? Manusia ini Kalau kita tidak bersikap Dipijaknya kepala kita Betul? Setuju ibu-ibu ini semua Kalau nanti jangan kalian lembek-lembek Kalau hidup aku Mengadu kalian ke aku Kudatangkan laki-laki Kudatangkan mertua-laki Kalau aku udah mati Lapor ke Sami Sami itu kapal Yang kalian diam Yang kalian diam Gimana sosok Seorang ayah Yang baik Untuk anaknya Wahai Umar bin Khotab Tolong hukum Anak saya ini Dia durhaka Kata Umar Umar bin Khotab Ini orangnya bijaksana Ditanya Wahai anak Ada yang mau disampaikan Umar bin Khotab Kami anak ini Punya hak gak Terhadap ayah kami Kata Umar bin Khotab Apa hak kami? Tertama Diberikan ibu yang baik Kedua Dikasih nama yang baik Ketiga Dikasih makan yang baik Kata anak ini Aku tiga-tiga tak dapat Makku tak baik Namaku tak baik Dikasihnya nama anaknya Kumbang Makanku tak baik Maka kata Umar bin Khotab Ini Sebelum anak kau Durhaka Kepadamu Kau lebih dulu Durhaka Kepada anakmu Jadi kalau selama ini Ada anak Durhaka Rupanya ada Ayah Durhaka Jadi kewajiban kalian Wahai calon-calon Ayah Mencarikan Maknya yang baik Jadi kalau selama ini Cakap kalian Sudikah engkau menemani aku Hingga ke jana Robah Sudikah engkau menjadi ibu Untuk anak-anakku Karena antem akan pergi Keluar kota Akan kemana Yang mengajar anak itu Cara makan Berpakaian Bertutur kata Mengaji Baca Quran Adalah dia yang tinggal di rumah Kalau kalian pilih serigala Maka anak itu Akan jadi Ganteng-ganteng Jadi serigala Yang kedua Kasih dia nama yang baik Pilihkan nama yang baik Kalau jumpa sama orang Di Maroko Keifahaluk Mizian Mizian artinya baik Maka saya kasih namanya Mizian Mulia Tinggi Agung Mulia Sami Sami artinya Tinggi Agung Dan mulia Saya kasih namanya Supaya dia mulia Tapi dia tetaplah Hamba Allah Sami Ahmad Mizbahi Ibadillah Nama anak saya Nama saya dikasih atuk Saya dulu Solah Solah Pakai hak Solah Solah artinya Baik Solah artinya Baik Orang Melayu Solah itu Ikan selar Mak saya tak pandai bahasa Arab Siapa nama anak Anakku Solah Nama ikan Gantilah lain Adi ganti Abdul Solah Kasih nama anak Kau ni Ku kasih nama Abdul Solah Datang atuk Saya satu lagi Ganti nama dia ni Karena dalam keluarga kita Sebelum saya ni Di atas saya Ada Tiga Pertama Atuk Abdul Solah Merantau Ke Kedah Meninggal di Kedah Tak balik-balik Yang satu lagi Meninggal Kata datuk yang ni Ganti nama dia ni Karena dalam keluarga kita Sudah ada dua Abdul Somad Yang satu Pergi tak balik-balik Satu meninggal Saya ni yang ketiga Dalam keluarga Abdul Somad yang pertama Ke Kedah tak balik-balik Abdul Somad yang kedua Meninggal Abdul Somad yang ketiga ni Dibully terus Seperti apa Abdul Minan Nas Yang sebenarnya Karena ada kondisi kita Tidak sadar Orang menyapa kita Tapi kita Tidak tahu Dan selanjutnya Dia tak menyapa Kita lagi Jadi tak bisa Orang sepanjang Jalan Kamboja ni Mengatakan Ustaz Somad tu Tidak baik Abdul Minan Nas Tak pernah Bersulaturahim Ke kami Saya menjumpai kalian Empat kali seumur Kalian tak datang Jadi tak mungkin Satu-satu rumah Kita datang Begitu juga Kalau kita lewat Ya jumpa Kita anggukkan orang Assalamualaikum Pak Bahwa ada yang Tak tersapa Tahu lah Semua kita angguk Menengok jalan lagi Kalau jumpa orang Kita salah Ada namanya Batas kepantasan Batas kelayakan Kita bukan malaikat Kita bukan Tuhan Kita manusia Penuh dengan kekurangan Menengok orang Pun kita begitu Oh mungkin terlupa Ustaz tu tadi Mungkin tersilap Kalau menengok orang Tengok baiknya Kalau menengok diri Tengok jahatnya Kalau mau mengingat Ingat Salah kita Kalau mau mengingat Ingat baik orang Kalau kacamata itu Kita pakai Insya Allah Datanglah kawan saya Dari Kalimantan Sama-sama di Mesir Sama-sama di Malaysia Bininya orang Lial Mat Aku sedang Di pekan baru Datanglah Minumlah kami Besok pagi Meninggalah Meninggalah Mbak Ustaz Al-Marsal Saya bawa lah kawan tadi Karena kami Sama-sama Alimitim Mertengah Kami berduka cita Pas kami sedang duduk Berdiri semua orang Ini ceritanya Sepuluh tahun yang lalu Pas sedang duduk Berdiri semua orang Kenapa? DPD masuk Di salami DPD ini Semua yang berdiri Pas ke saya Tak di salamnya saya Kawan saya yang dari Kalimantan Ini terkejut Kau kok tak di salamnya Untung saya dapat Jawaban cepat Dia bilang Tuhan Mungkin tak nampaknya Padahal dalam hati saya Sampai Tidak di salamnya Bayangkan Ke cemana Mayunya kita Ke kawang kita Kita tak di salami orang Makanya saya Kalau di lupa semua orang Oh yang berdiri Mungkin tidak di salam Sebab Tidak Kalau bahasa kampungnya I was there Aku pernah mengalami Yang seperti yang kau alami Guys Hari berganti Musim berubah Setahun Berkauan Lima tahun Tiba-tiba ada orang Menelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa Ustaz datang Ke rumah saya Ini siapa Saya pulang Rupanya yang DPD Terbayanglah Saya Dia tak menyalami Kalau saya turunkan Emosi saya Tak datang Tapi saya Mau melawan diri saya Kau ini Ustaz Inilah masanya Kau melawan diri kau Saya datang Saya datang Ustaz Mesti dijamu Karena Ustaz Adalah seorang Orang ulama Riau Bila mati saya Semua ada di situ Gulai ayam Udah Asap Ponek Bau Saya bilang Tak ada undangan lain Tidak Ini khusus Ustaz Soma Sanya Mulianya aku Selesai acara makan Minum teh Duduk Sebentar Ustaz Andeng mau saya ambil Dikasihnya lah Kartu nama Sama kalender Minta tolong kampanye Jadi saya Masalah disepedekan orang ini Udah biasa Tak sebat Ustaz Saya sebat Saya sebat Saya ceramah Saya bawa Tadi cucu orang Tidak Allah Saya bawa Saya sedang Tau siap Ceramah Saya sedang Ceramah Pas sedang Tau siap Ceramah Selesai Datang Lalu bapak Saya Tidak percaya Itu yang namanya Bekam Bekam Itu Apa itu Bekam Bekam Tidak ada Darah-darah kotor Itu menurut medis Ya dokter Terkenal Saya Waktu itu Dalam Maki Baktikan Menembak Saya Karena saya Penceramah Saya Diam Karena acara Sudah selesai Tidak dalam acara Dianok Sudah secara minum Tapi catap itu Pasti ditujukan Ke saya Karena saya Ustaz Hari berganti Musim berubah Ustaz Ada orang Mau jumpa Di mana Tempat Jual lontong Di Masjid Anur Dapain Kenapa Apa masalahnya Pak Ini Pak Ustaz Terjadi Konflik Antara kami Dengan Istri Abang Kami Masalah apa Masalah Tawarism Abang Kami Ini Tak ada Anaknya Jadi Ahli Warisnya Adalah Kami Dan Istrinya Siapa Nama Abang Bapak Namanya Si Kulan Kulan Yang mengejek Saya Masalah Bekam Kalau Saya Turut Kan Ngamuk Saya Itu Apa Engkau Itu Tapi Waktu Itu Saya Sudah Melawan Diri Saya Terima Tidak Tidak Bersama Kalau Ini Ustaz Kau Mesti Melawan Dendam Yang Disepilikan Orang Tak Jadi Antum Mungkin Waktu Kuliah Disepilikan Orang Nanti Antum Pulang Lagi Ke Bekan Baru Sebagai Pejabat Sebagai Kolomerat Sebagai Orang Hebat Antum Tidak Melawan Orang Tapi Yang Dilawan Itu Adalah Diri Segeri Kalau Bisa Antum Menaklukkan Diri Antum Dunia Dalam Genggaman Antum Tapi Kalau Diri Antum Tak Bisa Antum Melawan Maka Antum Dikuasai Oleh Awal Ustaz Ustaz Sampai Pada Makom Menundukkan Diri Dalam Beberapa Hal Tak Juga Tahan Kalah Juga Kadang-kadang Apakah Masalah Riba Bunga Beng Termasuk Khilafiyah Tidak Bunga Beng Tak Ada Khilafiyah Tapi Dulu Ada Fatwa Dari Syed Tontawi Mengatakan Bunga Beng Boleh Ditekan Oleh Kekuasaan Maka Dibantah Oleh Syed Syed Kardawi Waktu itu Beliau Sedang Berada Di Makkah Muqtamar Semua Ulama 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 Al-Azhar Membubuhkan Nama Kitabnya Fawa Idul Bunuk Ribah Muharram Lihat Nanti Di Ujung Buku Tanda Tangan Ulama Yang Waktu Sedang Muqtamar Di Makkah Menyetujui Fawa Idul Bunuk Di Belakang Itu Adal Fawa Idul Bunuk Hiyarribah Al-Haram Buku Ini Ditulis Syed Yusuf Kardawi Untuk Membantah Fatwa Syed Tantawi Yang Waktu itu Mendapat Tekanan Syed Kardawi Tinggal Di Qatar Sudah Meninggal Pas Ada Acara Muqtamar Di Makkah Ulama Ulama Al-Azhar Dan Yang Bukan Azhar Membubuhkan Tanda Tangan Bahwa Haram 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 Tak Ada Ikhtiro Kita Kita tahu Bahwa Apa Namanya Perempuan Itu Punya Kewajiban Untuk Tinggal Di Rumah Untuk Berada Di Rumah Tapi Kondisinya Ketika Dia Di Rumah Dan Tidak Bekerja Maka Kebutuhannya Tidak Terpenuhi Kalau Si Perempuan Tidak Bekerja Nah Fiki Prioritas Ini Memandangnya Seperti Apa Memilih Untuk Di Rumah Kebutuhannya Tidak Terpenuhi Atau Tetap Bekerja Perempuan Bekerja Ini Mau Mencari Makan Atau Mau Mencari Lebih Kalau Cari Makan Makan Pokok Kalau Mau Cari Lebih Apa Yang Mau Dicari Perempuan Di Luar Gaji Gaji Suami Sudah Cukup Kalau Mau Mencari Lebih Adakah Yang Lebih Daripada Punya Anak Soleh Kesuksesan Perempuan Adalah Ketika Punya Anak Soleh Dan Soleh Profesor Doktor LCMA PhD General Dokter Spesialis Tidak Ada Apa Apanya Ketika Anak Jadi Pecandu Narkoba Pezina LGBT Gara 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 Tidak Mendapatkan Pendidikan Prestasi Tertinggi Perempuan Adalah Menjadi Pendidik Pembentuk Anak Soleh Penghargaan Tertinggi Perempuan Bukan Grammy Award Bukan Dari Penghargaan Internasional Penghargaan Tertingginya Adalah Dapat Amal Jariah Dapat Surga Dapat Mahkota Dari Cahaya Jadi Setiap Perempuan Mesti Menanamkan Itu Dalam Pikiran Apa Yang Mau Cari Ini Sekarang Keluar Rumah Dengan Mudarat Yang Luar Biasa Berangkat Jam Tujuh Pagi Masuk Jam Lapan Keluar Jam Empat Macet Sampai Rumah Jam Enam Solat Bertinggalan Kecuali Memang Untuk Cari Makan Suami Cacat Na'uzbillah Pengangguran Ini Cari Makan Pak Ustadz Oke lah Dengan Syarat Dan Ketentuan Berlaku Tapi Kalau Cuman Mau Cari Lebih Adakah Yang Lebih Daripada Punya Anak Soleh Adakah Yang Lebih Dari Surga Jannatul Firdaus Perempuan Perempuan Perlu Merenung Sejenak Tentang Skala Prioritas Tak Sebanding Antara Duit Yang Didapat Dengan Mudarat Yang Diterima Anak Kehilangan Kasih Sayang Kehilangan Perhatian Suami Banyaklah Berita Yang kita Tonton Kita Lihat Hari Ini Akibat Dari Perempuan Yang Meninggalkan Sangkarnya Meninggalkan Tempatnya Saya tetap Yang Jalan Tengah Maksud Jalan Tengah Ini Saya Bukan Pendapat Perempuan Tidak Boleh Dengan Syarat Dan Ketentuan Berlaku Demikian Wallahumma Isrok Apa Duha Wakatunya Dari Terbit Matahari Sampai Lewat Qayda Ramhin Setinggi Tombak Tadi sudah Hawak ukur Jam O 68 Boleh Sampai 5 Boleh Mini Sebelum Azan Zuhur Berarti Dari Jam O 68 Boleh Sampai Jam 2 Boleh Wakatunya Dari Jam O 68 Boleh Sampai Jam 2 Boleh Dari Jam 6 18 Sampai Jam 12 Waktunya Apa Saja Solat Yang Ada Di Dalam Wakatunan Pendek Kalau Solat Subuhnya Berjamaah Tidak Keluar Masjid Duduk Berzikir Mengingat Allah Sampai Terbit Matahari Maka Namanya Solat Sunat Ish Kalau Ini Solat Di Masjid Sesudah Itunya Balik Salat Ini Maka Namanya Duh Duh Kalau Ini Solat Waktu Anak Unta Tak Bisa Menempelkan Perutnya Ke Lantai Ini Pasir Panas Di Sinari Dalam Sahih Muslim Solatul Awabin Hina Tarmidul Fisal Anak Unta Karena Perutnya Masih Tipis Tak Bisa Menempelkan Perutnya Ke Pasir Kenapa Tak Pakai Jam Karena Zaman Itu Tidak Adu Jam Covid Tidak Adu Jam Nabi Selalu Menyebut Setinggi Tomba Anak Onta Kenapa Pakai Itu Karena Waktu Itu Penggunaan Waktu Dengan Matahari Setinggi Tomba Ketika Anak Onta Tak Bisa Menempelkan Perutnya Ke Pasir Agak Agak Jam Seboleh Solat Namanya Solat Awabin Berarti Ada Tiga Solat Kalau Cukup Ompek Syarat Subuh Berjamaah Duduk Berzikir Sampai Terbit Matahari Solat Sunat Dua Raka Isra Namanya Kalau Dilaksanakannya Waktu Panih Ange Awabin Namanya Kalau Dibuiknya Jam Tujuh Jam Lapan Atau Setengah Tujuh Enam Tiga Puluh Tapi Tidak Etikab Di Masjid Di Rumah Duh Juga Tapi Duh Itu Jam Lapan Jam Sembilan Jam Sepuluh Kata Guru Itu Waktu Afdal Jadi Secara Umum Namanya Duh Tapi Kalau Cukup Tiga Syarat Tadi Namanya Isra Kalau Tidak Cukup Tiga Syarat Namanya Duh Kalau Ange Aku Wabin Kalau Usal Dibuiknya Duh Duh Dapainya Keutamaan Tadi Sebab Penggunaan Nama Itu Ditempelkan Kepada Momen Atau Waktu Sama Macam Solat Tahyat Masjid Mana Nabi Mengajarkan Solat Tahyat Tahyat Masjid Tidak Hadis 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 Kalau Kamu Masjid Jangan Duduk Sembayang Dua Raka Sembayang Apa Namanya Kan Payah Apabila Kamu Masjid Panjang Jadi Nama Itu Datang Belakangan Itu Tentang Duh Jadi Jadi Kalau Ditanya Mana Yang Lebih Utama Lebih Utama Isrok Kenapa Karena Berat Syarat Isrok Tigo Solat Subuh Berjamaah Duduk Berzikir Mujan Allah Sampai Terbit Matah Hari Kalau Duhat Tak Ada Syarat Ketat Macam Itu Semakin Berat Syarat Semakin Besar Pahala Tapi Katanya Semakin Ikhlas Ikhlas Mana Nantau Malaikat Tahu Ikhlas Ikhlas Tuhannya Allah Dan Awak Nantau Dalam Hati Malaikat Nggak Tahu Kalau Memang Malaikat Nggak Tahu Ikhlas Kenapa Malaikat Bisa Menulis Siapa Yang Berniat Baik Tulis Satu Kalau Jadi Tulis Dua Kalau Nggak Jadi Tulis C Dari Mana Malaikat Tahu Dalam Kitab Al-Risalah Al-Qushairi Kata Imam Al-Qushairi Waktu Orang Itu Ingin Berbuat Baik Malaikat Mencium Harum Sumerba Tulisnya Satu Malaikat Nggak Tahu Apa Nanti Dalam Ingin Cuma Mencium Bau Aroma Hmm Baik Tulis Satu Jadi Kalau Ada Uang Nggak Pernah Berniat Baik Berarti Apa Nanti Cium Malaikat Hmm Sambal Belacan Malaikat Waktu Solat Bila Waktu Ayat Waktu Solat Itu Pak Ustaz Solat Ajat Itu Kapan Pagi Petang Siang Malam Beda Sama Duhah Duhah Hanya Pagi Beda Hanya Salat Ajat Pagi Petang Siang Malam Sore Boleh Ayatnya Pak Ustaz Ayat Apa Saja Bebas Dia Sama Sujud Tilawah Sujud Tilawah Mesti Ayat Saja Kalau Hajat Terserah Apa Saja Tidak Ada Ayat Tertentu Apa Benar Solawat Tidak Pernah Ditolak Allah Solawat Ada Yang Disampaikan Nabi Dalam Hadis Lafaz Solawat Yang Ada Dalam Hadis Buka 99 Tanya Jawab Solat Solawat Solawat Yang Ada Dalam Hadis Ada Satu Lagi Solawat Yang Dibuat Ulama Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Tibbil Qulubi Wadawaiha Itu Dibuat Ulama Solatan Tunji Nabiha Menjamil Ahwali Wal Afan Tanfariju Bihil Kurab Wat Tukda Bihil Hawa Ij Yang Dibuat Oleh Ulama Tak Boleh Membuat Buat Salawat Siapa Membuat Buat Salawat Ini Masuk Neraka Kulaku Bid'ah Imam Syafi'i Membuat Salawat Kullama Zakarah Huzakirun Wa Ghafala Anzihi Anzikri Kal Ghafilun Itu Salawat Yang Dibuat Imam Syafi'i Dalam Kitab Ar-Risalah Kitab Usul Fikih Pas Di Dalam Itu Ada Dia Bermimpilah Seorang Ulama Berjumpa Sama Imam Syafi'i Imam Syafi'i Apa Balasan Allah Untuk Engkau Kata Imam Syafi'i Allah Masukkan Aku Ke Dalam Syurga Istanaku Terbuat Dari Emas Lantainya Permata Kubahnya Dan Aku Diiringi Oleh Para Malaikat Apa Amal Engkau Karena Aku Menulis Salawat Misalnya 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 Ini kita punya teman yang beragama non muslim Terus 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 Kadang Kita Main Ke Rumah Mereka Atau Mereka Mengajak kita Main Ke Rumah Mereka Kadang Mereka Menawarkan Makanan Ustaz Atau Mereka Hanya Menyediakan Air Putih Itu Gimana Misalnya Kita Minum Atau Enggak Karena Kita Tahu Dalam Kesehariannya Mereka Suka Masak Daging Babi Jadi Kita Harus Minum Air Putih Itu Karena Kita Tahu Gelas Mereka Pasti Bakal Tercampur Dengan Daging Yang Mereka Masak Itu Nah Untuk Menghargai Perasaan Mereka Kita Harus Minum Atau Bagaimana Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dalam Ajaran Islam Iza Walagal Kalbu Fi Inai Ahadikum Kalau Angjing Menjilat Air Maka Mesti Ahriquhu Tumpahkan Air Setelah Ditumpahkan Bekasnya Ini Dicuci Dengan Tujuh Kali Satunya Salah Satunya Dengan Air Tanah Enam Kali Dengan Air Bersih Air Suci Mencucikan Air Mutlak Jadi Kalau Kita Sudah Lama Berteman Berkawan Bertetangga Saling Memahami Dan Saling Menghormati Oh Ini Teman Saya Muslim Dia Tidak Boleh Makan Di Mangkok Saya Dan Tidak Boleh Minum Di Tempat Saya Kalau Gitu Mangkok Saya Sediakan Mangkok Plastik Gelas Gelas Plastik Yang Baru Sendok Nya Juga Sendok Plastik Untuk Teman Saya Yang Seagama Piring Mohon Maaf Ya Kita Saling Menjaga Ya Enak Kalau Kita Saling Jaga Saya Bertetangga Dengan Non Muslim Ini Dari Sejak Kelas 3 SD Dan Sampai Hari Ini Hubungan Baik Jadi Mereka Selalu Mengirim Ke Saya Ke Ibu Saya Almarhumah Minuman Kaleng Minuman Botol Kue Bungkus Plastik Bukan Kue Yang Dimasak Di Dalam Piring Bukan Air Yang Di Dalam Gelas Jadi Saling Menghormati Berangkat Dari Kasih Sayang Saling Menjaga Omongan Gak Nyakitin Hati Perbuatan Itulah Yang Akan Membuat Kita Kekal Jadi Jangan Korbankan Kalau Dia Belum Tahu Ya Kisah Kasih Tahu Menurut Ajaran Saya Gara Gara Itu Hubungan Kita Renggang Aduh Gak Enak Oh Dengan Dengan Tetangga Gak Enak Dengan Allah Enak Enak Coba Dibalik Masa Iya Enak Sama Allah Sama Tetangga Saya Enggak Enak Enak Sama Tetangga Sama Allah Gimana Ini Kan Hukum Allah Demikian Allah Masa Gara Gara Nyambung Dengan Dia Kita Putus Dengan Allah Mas Gimana Logika Bepikirnya Menyambung 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 Dengan Manusia Lalu Putus Dengan Allah Lebih Besar Tapi Katanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saya Saya Punya Kakak Sepupu Kandung Itu Waktu Menikah Mengikut Agama Suaminya Terus Setelah Menikah Saya Putus Silaturahmi Karena Menghindari Kalau main Ke rumahnya Itu Sekarang Di keluarganya Dia itu Memasak Suka Suka Nyuguhin Ramah Begitu Nyuguhin Makanan Minuman Tapi Saya Tahu Di rumahnya Dia itu Suka Masak Daging Babi Terus Kalau Natal Saya Tidak Pernah Rumahnya Untuk Menghindari Saya Mengucapkan Ucapan Selamat Ke Beliau Tapi Kalau Hari Raya Kakak Subuh Saya Main Ke rumah Saya Ucapin Selamat Idul Fitri Minal Aizin Tapi Yang Saya Takutkan Dia selalu Nyalahin Saya Karena Saya Nggak Pernah Main Ke Rumahnya Saya Ada Alasan Kenapa Tidak Main Yaitu Pertama Karena Dia Selalu Di rumah Kan Apa Segala Macam Saya Menghindari Itu Yang Kedua Kalau Hari Natal Saya Menghindari Ngucapin Selamat Itu Jadi Apakah Termasuk Saya Memutuskan Talisi Ratul Rahmi Ustadz Apa Saya Salah Soalnya Kalau Hari Raya Idul Fitri Beliau Pasti Main Ke Rumah Saya Absen Setiap Hari Raya Pasti Tidak Main Ke Rumah Kalau Saya Silaturahmi Hari Biasa Dia Selalu Sibuk Dari Paki Sampai Malam Kadang Jarang Ada Di Rumah Karena Suami Istri Kerja Semua Ustadz Gimana Saya Menyikapinya Ustadz Terima Kasih Kita Selalu Berpikir Kita Menghormati Orang Kenapa Kita Tidak Balik Orang Juga Mesti Menghormati Keyakinan Kita Saya Ulang Lagi Kenapa Kita Selalu Berpikir Kok Aku Nggak Ngormati Dia Kok Aku Nggak Membalas Kebaikan Dia Kok Aku Nggak Respek Ke Dia Kenapa Kita Tidak Berpikir Dia Kok Nggak Menghormati Keyakinan Aku Keyakinan Aku Menurut Nabi Yang Kucintai Bahwa Kalau Ada Anjing Menjilat Air Minum Maka Airnya Ditumpahkan Dan Dicuci Dengan Enam Kali Air Suci Satu Kali Air Air Tanah Itu Kalau Air Liur Anjing Masuk Bagaimana Kalau Gulai Babi Di Dalam Mangkok Di Dalam Piring Di Dalam Gelas Bagaimana Aku Mau Jadi Mestinya Dialah Yang Memahami Saya Supaya Saya Juga Memahami Dia Kamu Kalau Datang Ke Rumah Saya Nanti Saya Kasih Minuman Kaleng Minuman Botol Kuihnya Kuih Plastik Itu Kalau Saling Memahami Namanya Itu Poin Tentang Makanan Tentang Masalah Natal Saya Muslim Nabi Isa itu Dalam Islam Dia Tidak Mati Di Salib Dia Tidak Lahir 25 Desember Dia Dia Bukan Tuhan Dia Bukan Anak Tuhan Empat Ini Gak Bisa Kulanggar Bro Saudaraku Kakakku Adikku Tapi Dalam Masalah Yang Lain-Lain Masalah Anak Munikah Aku Datang Masalah Nanti Musawarah Keluarga Aku Datang Jelaskan Semuanya Orang Mau Terima Penjelasan Kita Alhamdulillah Dia Tak Mau Terima Penjelasan Kita Masa Gara-gara Nyambung Dengan Dia Kita Putus Dengan Allah Mas Gimana Logika Bepikirnya Itu Masa Gara-gara Menyambung Dengan Manusia Lalu Putus Dengan Allah Lebih Besar Tapi Katanya Allahuakbar 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 Mana Allahuakbarnya Ini Masalah Akidah Ini Masalah Keyakinan Itulah Gunanya Kita Ngaji Jelaskan Sama Dia Tak Terima Dia Penjelasan Kita Yang Benar Itu Adalah Kita Ngajak Dia Balik Islam Karena Dalam Islam Orang Yang Murtad Itu Hukumannya Mati Sepupuku Dalam Islam Orang Murtad Itu Hukumannya Hukum Mati Tahu Tahu gak Orang Murtad Hukumannya Mati Bukan Malah Dia Kekita Kok 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 Gak Datang Ke rumah Natal Kok Gak Putus Laturahim Itu Karena Kita Diam Kita Jelaskan Sama Dia Satu Bahwa Masalah Tempat Air Minum Tak Ada Tawar Menawar Dua Masalah Nabi Isa Tak Ada Tawar Menawar Tiga Orang Murtad Itu Menurut Hukum Islam Hukumannya Mati Marah Dia Gara Gara Itu Ya Apa Boleh Buat Wallahu A'lam Bishawab Bagaimana Menasehati Orang Yang Rajin Ibadah Rajin Ke Masjid Tapi Mereka Lupa Kepada Anak Dan Istrinya Saat Bermaksiat Pengajian Rajin Ke Masjid Rajin Bini Tak Bajil Suami Yang Tidak Menyuruh Istri Berjilbab Dua Kemungkinan Pertama Dia Tak Tahu Hukum Kepala Rumah Tangga Itulah Pentingnya Kursus Perkahwinan Buatkan Nanti Minta Kursus Pernikahan Supaya Laki Laki Tahu Tanggung Jawab Yang Kedua Dia Tahu Tanggung Jawab Tapi Dia Takut Ke Bini Takut Ke Bini Ini Tak Ada Obat Kalau Takut Melawan Israel Itu Bisa Dimotivasi Dengan Ayat Ayat Jihad Ustaz Ini Ada Beberapa Tentara Mau Ke Papua Melawan OPM Tolong Ustaz Berikan Motivasi Saya Duduk Sama Tentara Kamu Membela NKRI Ini Ini Negeri Berdarah Darah Para Suhada Mati Syahid Melawan Belanda Maka Kau Membela Ini Kalau Mati Kau Mati Syahid Kalau Kau Mati Syahid Kau Mati Sakratul Maut Kau Torsi Macam Cubitan Lembut Pada Kulit Kau Tak Kena Azab Kubur Dan Kau Tidak Di Isap Langsung Masuk Surga Tapi Tapi Orang Yang Takut Ketawa Tidak Bisa Dimotivas Antum Yang Lajang Ketawa Jangan Lepas Sekali Karena Antum Belum Juga Tau Cuman Nasib Kel Jadi Jangan Mengejek Orang Yang Takut Bini Karena Bisa Jadi Berbalik Nanti Saya Waktu Di Malaysia Itu Ditanya Haji Waktu Di Rumah Ustaz Macam Mana Orang Yang Takut Bini Saya Bilang Orang Takut Bini Itu Di Akhirat Nanti Tidak Kena Azab Kubur Kenapa Macam Itu Ustaz Sebab Dia Di Dunia Sudah Terlampau Kena Azab Kata Malaikat Yang Ini Tak Usah Kita Azab Lagi Azab Betul Nampak Jadi Sebelum Nikah Nampak Gaya-gayanya Nampak Jeput Bang Sekarang Sudah Penuhin Hati Siap Masalahnya Laki-laki Ini Mengalami Ketakutan Luar Biasa Laki-laki Ini Takut Dia Kehilangan Perempuan Itu Yang Membuat Perempuan Itu Masa Lebih Jadi Kalian Kalau Meminang Orang Jangan Tunjukkan Kalian Takut Aku Meminang Kau Supaya Kau Bisa Jadi Ibu Untuk Anak Anak Kau Supaya Anak Anak Kau Soleh Aku Beginilah Orang Tamat Dari Uwin Kerja Pun Belum Beberapa Mapan Aku Dari Lancang Kuning Aku Dari Aku Dari Undri Kalau Kau Mau Hidup Bersama Kita Jalan Kalau Kau Tak Mau Seribu Di Belakang Siap Begitu Jangan Di Awal Tuklen Udah Banting Harga Kau Kau Satu Satunya Kalau Kau Tak Menerima Abang Sama Siapa Tidak Haram Haram Suatu Doa Oh Suatu Door Price Diadakan Tapi Kuponnya Dikutip Biaya Terlebih Dahulu Dengan Tujuan Untuk Membeli Hadiah Atau Disimpan Sebagai Dana Kas Seratus Ribu Dari Ustazah Seratus Ribu Dari Santri Seratus Ribu Dari Tim Media Seratus Ribu Lalu Kemudian Diadakan Lomba Lalu Dijadikan Hadiah Yang Menang Dapat Yang Tak Menang Tak Dapat Itu Namanya Juti Bapak Bapak Berkumpul Seratus Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Seratus Ribu Lomba Mancing Kolomnya Besar Yang Dapat Ikan Akan Dapat Duit Sepuluh Juta Ikannya Satu Ekor Kenyang Pula Si ikan Nengok Cacing Akhirnya Tersangkutlah Kail Ke hidung Ikan Dapat Bapak Itu pun Dapat Yang Kalah Tak Dapat Duit Siapa Didapat Si Bapak Itu Duit Orang Itu Semualah Apa Namanya Itu Judi Innamal Khamru Khamar Wal Maisir Judi Wal Ansaf Menyembeli binatang Untuk berhala Wal Azlam Mengundi nasib Rijusun Najis Min amali syaitan Perbuatan syaitan Pajitan ibu Jauh Jelas Saya Diamanahkan Sejumlah Uang Oleh Ibu Saya Pada Saat Beliau Masih Hidup Uang Tersebut Untuk Disimpan Dititipkan Ke saya Sampai Beliau Meninggal Tak ada Pesan Mengenai Uang Tersebut Pertanyaan Saya Apa Yang harus Saya Lakukan Terhadap Uang Tersebut Kalau Disuruhnya Simpan Simpan Apakah Termasuk Dalam Harta Warisan Pak Ustaz Ini Ada Uang Simpan Kata Dia Simpan Uang Kata Simpan Itu Mengandung Makna Titipan Wadiah Atau Hibah Ini Ada Duitku Tolong Kau Simpan Makna Kalimat Simpan Itu Mengandung Makna Titipan Tolong Simpan Sebagai Wadiah Atau Sebagai Hibah Hak Milik Menurut Sebagian Bapak Bapak Hibah Bapak Bapak Menurut Bapak Hibah Bu Menurut Ibu Kasus Ini Ini Sebagai Hibah Atau Titipan Wadiah Kalau Menurut Saya Tengok Jumlahnya Berapa Kalau Ama Iko Biaso Mengasih 100 500 500 Biasa Dia Ngasih Hari Raya 500 1000 Idul Adha 500 1000 Kemudian Dikasih Ini Ada Uang 500 1000 Berarti Itu Adalah Hibah Karena Dia Biasa Mengasih Begitu Tapi Kalau Yang Dikasih 500 Juta Bukan Hibah Tapi Wadiah Fungsi Kalimat Dia Simpanlah Itu Maksudnya Bukan Sebagai Pemberian Hibah Tapi Maksudnya Tolong Simpankan Karena Aku Khawatir Kalau Kusimpan Di bawah Bantal Bantalnya Lebih Kecil Daripada Duitnya Disini Tak disebutkan Berapa Jumlah Duit Itu Bingung Tuh Kaedahnya Kalau Jumlahnya Seperti Pemberian Biasa Hibah Tapi Kalau Lebih Daripada Normal Maka Sesungguhnya Itu Adalah Wadiah Titipan Amanah Dia Sekedar Minta Pegang Minta Simpan Maka Itu Adalah Warisan Yang Mesti Dibagi Kepada Ahli Waris Jelas Boleh Tanya Ke Ustadz Lain Ada Mufti Kota Pekanbaru Doktor Mawardi Muhammad Saleh Yang Memberi Tau Siah Setiap Zuhur Di Masjid Ar-Rahman Tanyakan Balik Jangan Pegang Satu Pendapat Abdul Soman Karena Ini Masih Masalah Antara Wadiah Titipan Atau Hibah Kitab Taksir Yang Tidak Ada Israiliat Nya Pak Ustadz Taksir Paling Bersih Taksir Abu Ja'far Ibn Jarir Abtabari Semeter 24 jilid Tapi Sanatnya Terlalu Panjang Dari Imam Abu Ja'far Ibn Jarir Abtabari Ke Imam Abba Hak Imam Mujahid Imam Ikrimah Ke Ibn Abbas Ke Nabi Hingga Orang Bosan Baca Sanatnya Panjang Sekali Dipotong Sanatnya Dibuang Sebagian Sanatnya Itulah Dia Taksir Al-Quran Al-Azim Imam Abul Fida Ismail Ibn Ibn Kasih Kalau Antum Mau Panjang Taksir Bil Ma'sur Kalau Taksir Bil Ra'i Taksir Dengan Akal Yang Paling Besar Namanya Taksir Mafatih Al-Ghaib Kunci Kunci Atau Disebut Juga Dengan Taksir Al-Kabir Kenapa Kabir Karena Taksir Paling Besar Penulisnya Imam Fakhruddin Al-Razi Meninggal 606 Hijrah Kalau Taksir Untuk Yang Pemula Taksir Jalal Lain Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin Al-Suyuti Meninggal Tahun 911 Sama Jumlah Banyak Taksirnya Dengan Ayatnya Sudah Dihitung Ulama Taksir Jalan Lain Kalau Yang Modern Taksir Al-Muntahab Taksir Pilihan Disusun Ulama Ulama Al-Azhar Mesir Jadi Dari Awal Taksir Jalan Lain Taksir Al-Muntahab Taksir Yang Digabungkan Dari Beberapa Taksir Taksir Syekh Dr. Ali As-Sobuni Taksir Sofwat Tafasir Pilihan Kombinasi Dari Beberapa Taksir Syekh Sobuni Baru saja Meninggal Ulama Damaskus Suriah Saya Mau Taksir Yang Sastra Pak Ustaz Taksir Sastra Yang Zaman Dulu Taksir Al-Kashyaf Imam Zamakh Syari Cuman Akidahnya Bukan Ahlu Sunnah Dia Mu'tazirah Tapi Balagwahnya Bagus Kalau Yang Modern Pak Ustaz Fizilal Al-Quran Said Qutub Kalau Taksir Yang Simple Sistematis Modern Taksir Al-Munir Penulis Kitab Al-Qikul Islami Wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaydi Untuk Fikih Ambil Wahbah Zuhaydi Untuk Taksir Taksir Al-Munir Taksir Berbahasa Indonesia Pak Ustaz Taksir Buya Hamka Taksir Taksir Al-Azhar Taksir Taksir Lain Itu Ajalah Dulu Asik Betanya Betanya Sudah Dikasih Sudah Dibeli Bagaimana Tentang Tata Cara Menjama Dan Mengkoda Salah Padu Syarat Mengkosor Mesti Musafir Jaraknya 89 Kilometer Kalau Payah Maingik 89 Inik Sajo 90 Bulekan Sajo 90 Kitab Nen Ambo Pakai Al-Fikul Islami Wa Adil Latuh Syekh Wahbah Zuhaydi Dari Pakan Baru Kasolo Labiah Nggak 90 Mako Ambo Salat Zuhur Tadi Dua Rakaat Dan Ashar Ditarik Ke Zuhur Imam Ustadz Al-Nak Dinar Dan Omat Ambo Allahu Akbar Allahu Akbar Ustadz Al-Nak Pun Zuhur Dua Rakaat Yang Indah Musafir Yang Urang Solo Mako Wakatu Ustadz Al-Nak Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Inyot Taga Mengambil Langsung Rakaat Nangka Tiga Setelah Salam Ambo Komat Lagi Lalu Kemudian Solat Ashar Beko Maghrib Bait Tujuh Maghrib Tiga Rakaat Sesudah Itu Komat Isya Dua Rakaat Dan Isya Ditarik Ke Maghrib Namonyo Jama Tabdin Tapi Kalau Ingin Awak Tarik Zuhurnya Ke Ashar Maghrib Nyuka Isya Namonyo Jama Tak Fir Barah Hari Ambo Sampai Ke Sumatera Barat Hari Jumai Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Makosalamo Ampe Hari Ampe Malam Terhitung Dari Solat Nampatamo Solat Zuhur 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 Kalau Ambo Sampai Hari Senin Masih Bisa Jama Osor Tapi Kalau Ambo Disikol Sampai Hari Selasa Makos Selasanya Sudah Indah Bisa Karena Sudah Labiah Ampe Hari Sudah Dianggap Sebagai Mu Mukim Bukan Muslim Ambo Mukim Itu Tentang Jama Osor Ada Pun Tentang Qobo Solat Nang Lamu Lammu Basinggakan Maka Menurun Ampe Mashab Nam Paling Tua Imam Hanasi Nomor Tua Imam Maliki Nomor Tiga Imam Shafi'i Nomor Ampe Imam Hanbali Wajib Di Qobo Cara Meng Qobo Selasai Solat Zuhur Langsung Qobo Zuhur Ampe Rakaan Selasai Ashar Qobo Ashar Tapi Jangan Dibuwe Dimataji Beko Di Sangkourang Awak Aliran Sate Sebab Nggak Ada Bak Dia Ashar Abis Subuh Dibuwe Qobo Nyo Dua Rakaan Di Rumah Sebab Nggak Ada Bak Dia Subuh Baralamo Salamo Awak Meninggakan Dulu Ambo Umu Ampe Puluh Ustadz Yo Sambayang Bilok Baru Harikum Berarti Tinggal Tiga Puluh Tahun Berarti Dikogoknya Tiga Puluh Tahun Hari Sholat Bukan Makasuinya Pegawai-pegawai Guru-guru Besok Ambil Cuti Kepak Wakil Wali Kota Cuti Sebulan Apa Kobo Bukan Itu Caranya Biasa Sajo Apakah Tentang Sholat Sunat Kobliya Bakdia Rawatif Ya Saya Mau Mana Dalil-dalilnya Buka Handphone Buka www Google.com Setelah Itu Tulis Kobo Sholat Ustadz Sarwan Ustadz Sarwan Ustadz Sahabat Ambo Di Jakarta Menulis Ampe Mazhab Tentang Wajib Kodok Kodok Sholat Ustadz Sarwat Enter Nah Abis lo paket Lah Dapek Kodok Sholat Ustadz Sarwat Langsung Buka Rumah Rumah Tiki Share Ke Kawan Kawan Ke Grup Grup Itu Untuk Mengingatkan Awak Insyaallah Dan Indah Ikut Pengajian Kajian 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 Nabi Mengakikahkan Dirinya Sesudah Dia Jadi Nabi Itu Dalil Boleh Mengakikahkan Tapi Menurut Imam Nawawi Hadis Ini Bermasalah Tak Bisa Jadi Dalil Walaupun Begitu Imam Nawawi Tetap Membolehkan Orang Mengakikahkan Dirinya Dalam Kitab Majmuk Syarah Muhazzab Jadi Kalau Ada Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Belum Akikah Akikahkan Hari Ini Saya Insyaallah Datang Pulang Dari Sini Belik Kambing Buatlah Akikah Walaupun Umur 40 50 60 Buatlah Akikah Tapi Akikah Saja Tak Usah Pakai Marhaban Nanti Datang Kami Jam 11 Bawa Sautan Suara Marhaban Maa Uff Terduduk Nenek Yang Minta Cukur Rambut Pula Sudah Sudah Saya Bahas Dalil-Dalil Yang Lengkap Dalam Buku 37 Masalah Populer Menurut Mazhab Syafie Boleh Menurut Ulama-ulama Saudi Yang Bermazhab Hambali Boleh Bolehkah Berkorban Sebelum Akikah Pak Ustaz Banyak Alasan Orang Sekarang Bapak Tak Berkorban Aku Belum Akikah Tiap Tahun Pula Dari Tahun Dulu Sampai Tahun Ibu Tak Ikut Kurban Tahun Aku Belum Akikah Akikah Kita Itu Tanggungjawab Ayah Kita Bukan Tanggungjawab Kita Ibu Yang Belum Akikah Tak Usah Merasa Berdosa Karena Itu Tanggungjawab Ayah Kita Ayah Kita Pun Tak Berdosa Karena Itu Hukumnya Sunat Mu'ak Sunat Mu'akat Bukan Wajib Tapi Kalau Kita Punya Duit Kita Mau Mengakikahkan Diri Kita Sendiri Yang Belum Akikah Mau Mengakikahkan Dirinya Boleh Yang Belum Akikah Dan Dia Tidak Mau Mengakikahkan Dirinya Tak Apa Dan Dia Mau Berkurban Silahkan Berkurban Tak Ada Hubung Kain Antara Akikah Dan Sallallahu Rabbuna على النور المبين أعمال